Intro Kita lanjutkan pembahasan Java Tutorial Dasar Sebelumnya saya mau menuju ke Preferences, Windows, Preferences Dan disini silahkan menuju ke General Dan Editor Oke, silahkan menuju ke General Editor dan Tag Editor Disini ada Show Line Number Silahkan klik di Show Line Number Dan klik OK Sekarang saya sudah mempunyai nomor Di setiap baris pada Tag Editor saya di Java Dan sekarang saya akan membahas Array dan Loop Bagaimana kita menampilkan sesuatu yang berada di dalam Array Kalau kemarin kita sudah mengenal For Loop Dan disini saya mau memberikan Array Dan Array bisa kita berikan tanda semacam ini Lalu sama dengan Dan disini kita bisa memberikan banyak tampilan Dan selalu kita memberikan koma Di antara Array Dan Oke disini saya mempunyai sesuatu yang salah Dan jika Saya coba memberikan ini Oke Saat kita menggunakan Array Dan disini A Dot Length Oke Sepertinya salah T dulu Oke Dot Length Kurang sama dengan Oke saya menggunakan tanda ini Saat kita memberikan Array Kita memberikan tanda ini Dan disini A Lebih kecil Sama dengan Ini Dot Length Dan A++ Oke Jika saya Menghilangkan ini Oke Oke saya menggunakan Yang berbeda huruf yang berbeda I Dan I Disini I++ Dan Di printout Saya memberikan I Hmm Dan Oke Di I Saya memberikan I Ant Maka Sekarang saya sudah tidak mempunyai error Dan jika saya Start Saya sudah mempunyai ini 1 sampai 10 Dan jika Saya cek Disini Disini System Dot Out Dot Print Out Print Line Dan saya memberikan sepacang ini Lalu A dot length Dan Dan jika saya Start debugging Di awal saya mempunyai 10 Karena Karena ini adalah 10 Dan 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 jika array Kita mempunyai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kita mempunyai urutan seperti itu Dan Jika kita lebih kecil daripada length Kita mempunyai 10 disini Dan Akan di Kalkulasi sebagai 9 Dan kita mempunyai 0 sampai 9 Maka kita mempunyai 1 Sampai 10 Tapi Jika saya memberikan 0 disini Kita lihat Apa yang terjadi Jika saya memberikan 0 Maka Disini Akan ada 11 Dan Saya masih mempunyai 10 Oke Seperti itu Karena Ini Adalah urutan ke 0 Oke Sekian tutorial tentang Array dan Loop Dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya Salam Sampai jumpa